Halo semuanya aku Tiffany aku Jacqueline Oke hari ini kita mau share pengalaman kita kencan sama orang Jepang kalau misalnya melihat di kayak dorong-dorama Jepang kan kayak kenceng-kenceng itu kayak unyu-unyu banget gitu kan ya Oh gitu tapi kalau misalnya di anime Oh akashikashi kenyataannya kayak gitu nge TV kayaknya sih tergantung orang ya pastinya sih motifannya sendiri pengalaman kerja sama orang Jepang kayak gimana ya aku pengalaman kerjaan sama orang Jepang biasanya sih kita makan mal sama nonton sih ya standarnya Indonesia cuma kayak pas kencengnya itu kayak diajak eh kencan yuk atau gimana nggak biasanya mereka kalau majak kencan majaknya kayak semacam lunch eh makan bareng yuk gitu gimana caranya kamu bisa tahu membedakan itu cuman ngajak makan bareng secara teman atau ngajak kencan mungkin baca situasi ya baca situasi ini kayaknya bukan yang pertemanan kayak gimana ini kayaknya lebih ke kencan deh soalnya kadang-kadang selain ngajak makan habis ngajak makan mereka tuh kayak ngajak kita ke suatu tempat kemana gitu Oh iya Oh iya berarti bukan makan-makan lagi nih itu biasanya ngomongin apa itu biasanya karena aku orang Indonesia jadi kita kayak tuker tuh budaya ya sih kalau kamu eh tunggu betul aku boleh keluar pengalaman kamu ada yang kayak romantis-romantisnya gitu atau gimana gitu kencan sama orang Jepang romantis ya sih enggak ada enggak ada standar apalagi kalau di Indonesia kalau diajakin makan makan yang kencan biasanya kan pihak cowok ya akan nge-treat kita ya Nah kalau misalkan di sini lebih kewarikan sih jadi bayar sendiri-sendiri ya nggak ada kayak ngomong suka apa segala macem itu nggak ada kayak nggak digombalin gitu gimana tahu kita gimana tahu nggak tersama kita ini juga tergantung orang jadi ada yang kalau cowoknya yang kayak gitu tipenya biasa sih ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol tuker budaya gimana sih akhirnya bisa datang ke Jepang gitu gimana caranya kamu sudah tahu ini kencan yang kencan nih bukan yang kayak cuman makan sesama temen apa yang membedain gitu loh selain baca situasi-situasinya apa yang menandakan itu adalah sebuah kencan yang lebih dari pertemanan hmm kalau dari aku kalau kencan lebih dari teman itu berarti aku suka sama dia kalau aku suka sama dia berarti aku mikirnya itu udah kencan lebih dari teman cuman kalau biasa aja ya udah biasa aja jadi sih lebih ke perspektif aku hmm dari kamu sendiri emang ada pengalaman menarik ini pengalaman sangat aneh sih ya jadi aku nggak nyari kalau ini kencan kok bisa nggak sadar sih jadi begini aku ketemu sama orang ini tuh di sebuah event gitu di sebuah universitas pas ketemu itu aku pikir dia adalah dosen atau dosen pembimbing event itu udah gitu emang ada pembicaraan kalau kita mau kerjasama lagi untuk bikin sebuah event yang sama terus di sama dia dia diajakin makan malam lunch awalnya cuman akunya nggak bisa kan karena kerja handel sekolah jadi aku bilang aduh nggak bisa nih biasanya malam doang jadi kupikir kita bakal kayak makan malam sambil ngomongin planning si project ini si event ini berat Jacqueline orangnya berat sekali teman-teman soalnya aku soalnya gini ya soalnya gini loh mukanya 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 seperti muka yang berumur jadi aku pikir dia dosen dia bilangnya juga kayak oh ya mari kita makan bareng-bareng yuk ngomongin gitu bareng-bareng aku pikir makan bareng-barengnya sama itu juga panitia yang lain kan mungkin salah satu ketuanya gitu karena aku pikir dia dosennya aku bilang dia aku pikir dia dosennya karena mukanya ya seperti dosen lah pokoknya jadi yaudah kupikir yaudah oke oh yaudah kalau gitu komiskan kan mau ngomongin event juga kan yaudah aku iayain aja aku sampai bela-belain jadi habis dari baik tuh langsung sepedaan ke Juntuh Station nah sampai disana kok dia cuma sendiri Issyoni maksudnya issyoni bersama-sama bareng-bareng iya aku pikir ternyata berdua doang jadi pas nyenpun kok cuma sendirian terus aku kayak oh nani-nani-san oh hishashiburi desne terus kayak ah udah lama gak ketemu ya terus kayak ini tim yang lain gak kemana gak mereka gak dateng terus kayak oh enggak kok gak dateng cuma kita berdua aja oh gitu oke oke mungkin aku pikir yaudah nanti mungkin setelah kita meeting kita bisa dia bakal kasih tau ke yang lain gitu kan oke yaudah kita ngobrol-ngobrol dia nanya-nanya gitu gimana perpindahan di Kyoto ya bahasa-bahasa saya ini tula aku bilang kayak iya udah lumayan terbiasa kok sama kegiatan di Kyoto terimakasih udah gitu setiap kali aku mau coba ngomongin soal si event ini proyek ini dia malah oh iya gampang lah itu gak digubis gitu deh pokoknya kayak gak terlalu dia gak terlalu ada tertarik dengan si proyek ini terus kayak tapi dia malah nanya-nanya wow ke aku eh gimana kamu ada kesulitan gak? ada yang mau aku bantu gak? terus kayak ini ini oke terus kayak nanya-nanya kayak pribadi gitu kayak gimana keluarga kamu? terus kayak ini aku aku bener-bener waktu itu masih mikirnya kayak ini bukannya kita mau ngomongin soal proyek ini aku tiba-tiba nanyanya kok diajakin ngomong proyek ini? dia malah ngeles mulu terus aku makin merasa agak aneh gitu kan oke oke kok kayaknya ini bukan diajak makan buat ngomongin soal proyek ya? agak aneh gitu udah gitu udah gitu kan yaudah nih udah selesai makan dia nya tuh maksa untuk ngebayarin maksa untuk ngebayarin dimana aku gak mau kayak oh gak apa-apa ngebesu-besu aja tuh tapi dia maksa buat ngebayarin itu kayak paling nyebelin banget deh aku lebih memilih kita bayar masing-masing dibandingkan aku dibayarin soalnya kayak satu kita tuh cuma ketemunya di proyek itu doang di event itu doang aku bahkan sampai sekarang gak tau nama dia siapa hahaha kayak kenapa tiba-tiba belum kenal sama sekali tiba-tiba mau ngajakin makan terus maksa bayar kayak gak perlu kan itu sebenernya kayak mau apa-mau apa udah gitu itu keanehan kedua adalah pas aku aku kan udah aku kan pas udah udah kayak selesai makan dan udah bayar juga aku kayak oke gue mau kabur mau kabur mau kabur secepatnya dia kayak kamu siapa sun in you naik terus kayak gitu-gitu sampe sini aja ya terus katanya ah gak apa-apa sini aku antarin kamu oh gak apa-apa aku kita bareng aja ke tempat parkir sepeda kamu tuh kayak hahaha oke 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 udah gitu pas naik sepeda udah sampe sana nih dengan ke awkwardan itu terus dia nanya ke aku eh btw eh bus stop kamu apa namanya kayak ah emang kenapa setelahnya aku mau ke rumah kamu bahwa iya mau kapan hahaha jadi gini hahaha jadi gini potongkan kamu hahaha hahaha jadi gini mau kapan jadi aku gara-gara aku udah mention iya aku nih eh lagi kesulitan buat belajar kanji hmm jadi dia bilang iya aku aku mau ke rumah kamu aja abis ini ngapain buat ngajarin kamu kanji udah malam emang udah malu udah malu terus gue kayak ngapain belajar kanji malam-malem hahaha mau kanji macam apa kamu hah terus kayak hah hah gitu kayak aku bener-bener kayak hah 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 cuma bisa gitu doang kayak hah gak perlu gak perlu ini udah malem banget terus saya besok juga mau ada sekolah bahasa juga pagi-pagi jadi kayak gak usah gak perlu kok ini bakal baik-baik aja aku mau pulang sama dia gitu aja kayak tidak pamit ya babah akhirnya langsung ke sampe jauh-jauh langsung ke pulang-pulang aku langsung mati hahaha oh my god ini ini serem sih salah satu case yang serem iya kan hidupmu itu harus didokumentasikan kalo dijadiin film lumayan masuk box office kayaknya kayak komedi tragis gitu hahaha hahaha iya jadi ya seperti gitu loh pengalaman aku kencan sama orang Jepang itu pertama kalinya hahaha dan untuk sekarang masih belum ada lagi hahaha jangan sampe ya jangan sampe yang harus ke rumah wah kenal ya dikirain mau ngomongnya sesuatu yang penting buat project atau yang malah bukan hahaha jangan mau kalian ngasih ngasih orang alamat kalian dimana rumah kalian hah jangan hih hih itu kering banget aku pernah ketemu dia lagi ngebantu event itu lagi yang sama dan ada dia lagi yang sebenernya dia itu siapa? jadi sebenernya dia bukan dosen dia murid juga hahaha aku pikir dia dosen karena bukan hahaha hahaha dan cara dan stylenya dia bener-bener tidak seperti anak muda gitu jadi aku pikir dia dosen kan hahaha hahaha jadi begitulah temen-temen gue gue sabar ya hahaha 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 soalnya ada juga cowok jepang yang karena emang dia kan gak deket sama kita terus cara ingin deketnya ya pertama ngajak dulu ngajak makan gitu baru ngobrol-ngobrolnya dari situ hmm hahaha hahaha tapi kenapa tapi kenapa kenapa dia bilang ya iya nih mau ngomongin soal si project ini yuk kita ngomongin mau diskusin kira-kira selanjutnya mau kayak gimana gitu eventnya ngomongin kayak gitu tapi kenapa pas mau ngebahasin soal si event mana dia yang kagak ngomong gak mau ngebahas event kan kesel ini namanya penipuan hahaha gak mau lah ini hahaha cekin gerak coy hahaha hahaha tapi bagus sih kamu kabur hahaha gila aja masa aku kasih tau masa dia mau ke rumahku ngapain kalo malem-malem lagi kayak dihh hah hah ya apapun pas ketemu sama dia lagi tuh aku kayak gak mau berdoa kayak selalu sama kayak yang lain juga gak pernah mau berduanya ya 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 dia pas ketemuan ketemu itu dia mau ngajakin nonton ehh hanabi oooh terus aku kayak oooh aku gak suka hanabi aku gak suka hanabi kalo nontonnya bagus sama kamu tapi emang sebenernya gak suka juga sih jadi gak tau bo hati-hati ya hati-hati sama cowok Jepang jangan karena mereka cowok Jepang terus kita langsung percaya gitu aja pokoknya jangan percaya sama orang asing deh bukan orang asing yang cuman orang ini gak dikenal deh jangan gampang percaya sama orang yang gak dikenal dan jangan biarkan mereka dateng ke rumah kamu malu-malu oke jadi seperti itulah pengalaman dari Jacqueline lalu aku juga dong pengalaman dari aku oke makasih temen-temen semoga video ini menghibur kalian jangan lupa untuk di like subscribe dan share ke temen-temen kalian semuanya oke bye-bye 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 oke yang nonton sampai akhir komen aku aja nih kanji yuk hahaha